Kemeriahan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74 pada malam puncak dimeriahkan dengan penampilan artis ibu kota Armada Band. Ribuan warga pun memadati lapangan Garuda Muara Bulian pada gebiar malam hiburan rakyat yang disuguhkan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari pada Sabtu malam. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital. Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Cek TV, inspirasi kita. Setelah 3 tahun terakhir tidak dikelar kegiatan malam hiburan rakyat, di tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Batanghari kembali memeriakan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari yang ke-74 dengan menggelar gepiar dalam hiburan rakyat dengan mendatangkan grup band ternama Ibu Kota Armada Band. Ribuan masyarakat tampak antusias menyaksikan malam hiburan rakyat dan memadati lapangan Garuda Muara Pulian pada Sabtu malam 10 Desember 2022. Gepiar malam hiburan rakyat ini dihadiri langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief yang didampingi istri Zulfa Fadil. Selain itu, tampak hadir Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari Muhammad Jafar, para pejabat dilingkup pemerintah daerah setempat, unsur Forkopimda, serta para musisi Batanghari. Dalam rangkaian hut Batanghari ke-74 ini, Bupati Fadil mengajak masyarakat Batanghari untuk mendukung pemerintah membangun Batanghari demi terwujudnya Batanghari Tangguh. Bupati Fadil juga mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah Kabupaten untuk memberikan rasa kebahagiaan kepada masyarakat. Bupati mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung perubahan terbaik bagi Kabupaten Batanghari, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat. Tunjukkan bahwa Batanghari ini bisa kita ubah, Batanghari ini bisa menjadi lebih baik, kita perlu armada yang baik. Makanya kita sengaja mengundang armada malam ini. Apakah adik-adik semua bagian dari awadak untuk membuat Batanghari menjadi lebih baik? Apabila ada orang Batanghari yang tidak ingin kebuatan menjadi lebih baik, berarti bukan warga Batanghari. Kami ketahui bahwa Batanghari ini dan sama-sama kita pahami, sudah umurnya 74 tahun. Kalau sudah orang 74 tahun, pasti banyak penyakitnya. Darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam urat pula, makanya banyak yang harus kita bayi. Tahun ini kita coba percepat perbaikan itu, walaupun belum selesai. Kami mohon maaf, dan ini akan terus kita lanjutkan. Pada malam gebiar hiburan rakyat ini, ribuan masyarakat tampak sangat terhibur oleh penampilan band armada tersebut. Pemerintah daerah pun memastikan masih banyak kegiatan lainnya yang akan dikelar di hari jadi Kabupaten Batanghari ini. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.